Halo apa kabar semuanya, kembali lagi bersama saya Rifki dan pada video kali ini kita akan membedah project Bumper Mehdi Rinaldi jadi tanpa baik basi-basi langsung kita ke video jadi beberapa minggu yang lalu Bang Mehdi mengkontak saya lewat DM Instagram dan beliau pengen bikin bumper untuk intro kontennya disini beliau memberikan beberapa referensi dan juga brief untuk referensi sendiri itu ada 2 referensi yang pertama referensi bumper mythical morning dan referensi yang kedua adalah bumper linus tektip dan kalau misalnya kita lihat kedua bumper ini memiliki kesamaan ya yaitu sama-sama memiliki transisi yang seamless dari shot satu ke shot lainnya selanjutnya Bang Mehdi ingin bumpernya itu animasinya ngikutin beat dari musiknya nah oleh karena itu sebelum mulai masuk pembuatan bumper kami mencari musik yang sekiranya pas itu kayak gimana nih dan kebetulan ada satu musik yang sering dipakai oleh Bang Mehdi di setiap videonya dan akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan musik itu sebagai musik di bumper setelah musiknya ketemu langsung kita mulai proses pengerjaan bumpernya yang membedakan bumper ini dengan bumper-bumper sebelumnya adalah dari timeline kalau misalnya bumper-bumper sebelumnya itu pengerjaan itu paling 3 hari 4 hari gitu ya gak ada sampai seminggu itu gak ada gitu ya dan bumper ini itu dikerjakan dalam waktu 2 minggu dimulai dari awal 1 Mei sampai delivery itu tanggal 13 ya tanggal 13 Mei ya sekitar 2 minggu lah proses pengerjaannya selanjutnya kita masuk ke proses look dan juga layout dari si bumpernya bumper ini terdiri dari 3 shot ya shot pertama adalah shot mainan cowok shot kedua adalah mainan cewe dan yang shot ketiga adalah outro dan disini Bang Mehdi juga memberikan brief bahwa beliau ingin memberikan 2 kalimat jargonnya yaitu adalah hashtag pkg adalah sahabat dan yang kedua adalah mainan adalah teman sekarang kita akan melihat beberapa progres dari shot yang pertama kita bisa melihat disini shot pertama itu flat ya kayak backgroundnya masih kosong terus kotaknya masih warna biru gitu ya dan Bang Mehdi memberikan beberapa masukan masukan itu adalah background coba kita buat menjadi strip line gitu ya menjadi strip line layaknya seperti di anime ataupun di poster Toy Story lalu juga kita juga bisa melihat disini warna kotaknya itu masih biru dan putih ya dan kata Bang Mehdi itu kurang stand out jadi Bang Mehdi memberikan saran gimana kalau misalnya warnanya orange ya layaknya Toy Story juga karena disini pengaruh Toy Story di shot mainan cowok itu sangat kuat banget bisa dibilang ya karena kita lihat juga disini ini belakangnya itu ada awan Toy Story karena memang awalnya itu pengen dimasukin cuman rasanya kayak jangan deh soalnya kan takut ada lisensi dan segala macem takutnya jadi masalah jadi nggak jadi jadi kita bolongin aja dan ini bagus juga ternyata di shot akhirnya nah untuk kalimat jargonnya sendiri itu lumayan banyak ada perubahan ya banyak dari bentuk font, peletakan, dan juga warna contohnya kayak misalnya di shot pertama itu ada font bentuknya kayak balon mainan adalah teman tapi yang kita tahu akhirnya mainan adalah teman itu masuknya ke shot yang kedua dan ditaruh di balon udara begitu pula dengan packaging adalah sahabat sebelumnya itu ada di shot kedua dan bentuk fontnya itu font Toy Story banget nih tapi akhirnya packaging adalah sahabat itu masuk ke shot pertama karena di shot pertama itu ada packaging packaging kotak gitu kado gitu jadi lebih cocok ke shot yang pertama nah mungkin kalian yang mikir nih kok banyak banget ya perubahannya ya nah sebelum saya jawab disitu saya mau kasih tau dulu nih bagi kalian yang pengen belajar bikin CGI yang keren atau belajar visual effects yuk ikut kelas online saya di Pulau Lenta disitu saya ajarin from zero to hero harga kelasnya pun cuma 250 ribu akses seumur hidup dan ada disco servernya juga ya itu nggak apa lagi ayo sekedar daftar dan upgrade skillmu sekarang oke sekarang alasannya kenapa sih banyak perubahan di bagian dua kalimat itu alasannya itu sebenarnya simple aja karena tidak ingin dua kalimat itu mengalahi kalimat Medi Renaldi ya nggak ini kan bumper Medi Renaldi bukan bumper packaging adalah sahabat ataupun bumper mainan adalah teman gitu sedangkan sebelumnya mainan adalah teman dan packaging adalah sahabat itu terlalu stand out jadi dikhawatirkan itu mau jadi salvok gitu akhirnya dibikin lebih subtle aja lebih tipis entah itu lebih kecil ataupun tidak terlalu heboh banget gitu ya nah selanjutnya di shot yang kedua shot kedua ini kurang lebih sama aja kayak shot yang pertama bedanya disini ada easter egg loh kalian bisa debak nggak easter egg di shot yang kedua kira-kira apa kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar di bawah ya setelah layout selesai saya kirimkan semua file blendernya oh iya BTW saya pakai software blender ya jadi saya kirim file blendernya itu ke teman saya yaitu Fahri Muzaki ayo halo Fahri Muzaki halo Bang Riki jadi ini yang namanya Fahri Muzaki dia yang bikin saya itu masuk ke dunia 3D ya itu pas awal kuliah ga-gara saya ngeliat karya dia yang lili di Little Hope akhirnya saya belajar blender gara-gara dia jadi terima kasih ke Fahri Muzaki lah ini kan akhirnya kita bisa kerjasama nih di project MediRenal bisa nggak lu jelasin nih keterlibatan lu di laba tekniknya ngapain aja gitu monggo jadi di anime ini ada ada 3 trik lah ya yang pertama itu anime anime yang menggunakan Rigi ini ada di boneka ya beberapa boneka yang mungkin kalian lihat ya boneka beruang dan dinosaurusnya nah di anime by Rigi ini gue cuma ngerakin tulang dan nge-pose-posein gitu kayak kita main wayang terus nanti di frame-nya itu kita pose by pose gitu nah itu cukupan sih kalau anime karakter ya kayak kita main boneka terus juga ada yang anime-nya gue manual gitu terutama yang box-nya itu gue anime dulu tuh box-nya jatuh habis itu gue offset frame-nya gitu supaya jatuhnya nggak berjatuhan eh nggak berjatuhan nggak berbarengan gitu ya jadi di offset ya dan juga itu ngikutin beat dari musiknya ya nah iya bener jadi ngikutin beat dari musiknya gitu kalau kalian lihat ya jadi enak gitu ya dan juga ada anime yang gue scale-scale gitu jadi kayak cuman gue munculin tret gitu cuman biar itu ilusi mata aja sih terakhir itu ada ini ya curve anime curve jadi kalau kalian lihat di shoot 1 itu ada track ya track mobil itu pake curve jadi anime-nya by curve itu nggak manual nggak di-reading tapi itu ngikutin curve sesuai curve yang udah gue buat itu polanya misalnya gue buat konfirmat kayak gini ya udah si track-nya itu tinggal ikutin curve-nya dan mobilnya tinggal ngikutin curve-nya jadi dia udah otomatis kayak gini nah dari kedua shot itu apa sih yang paling susah? yang paling susah itu tentu banget sih kalau kalian bisa dilihat di shoot 2 ya karena di shoot 2 itu bener apa ya ngikutin ritmu banget gitu kayak tetet tetet nah itu tuh suka bulak-balik gitu karena ada beberapa anime yang karakter juga kan yang karakter Monica itu harus gue anime ulang juga maksudnya frame-nya harus gue atur ulang kalau ritmanya itu kurang pas nih walaupun dikit nih si Pitek kurang pas dikit nih jadi anime-nya yang lain gue harus gue penurin lagi terus nanti direvisi lagi itu sih susah nih di shoot 2 itu hmm dan shot 1 mah langsung nge-proof gue jujur bener-bener suka banget bagian ini kayak pas banget aja gitu bener gue itu keren banget ya setelah animasi selesai dia kirim balik lagi animasinya ke saya lalu saya tambahin seperti konfeti supaya lebih meriah dan saya tambahkan konfeti itu setiap ada beatnya supaya tambah meriah dan tambah heboh gitu ya karena kan temai pengen fun seperti itu nah setelah semua diselesai saya langsung mulai render nah untuk rendernya sendiri per frame-nya itu memakan waktu 40 detik per frame sedangkan bumper ini sekitar ada 200 frame lebih jadi waktu yang diperlukan untuk merender dari awal sampai selesai itu sekitar 2 jam lebih lah nah setelah selesai render itu enggak langsung dikirim enggak langsung dikirim ke gamedi enggak ini harus kita kompos dulu disini tuh saya hire lagi orang ya namanya Jan Fios yuh halo Jan Fios ya halo jadi ini yang namanya Jan Fios ya dia udah sering bekerja sama saya belakangan ini bagi yang belum tahu sebelum ini juga pernah masuk ke video saya yang reaction nah ini videonya nih nah yang ini ya yang videonya keren jadi saya mikir mungkin sudah waktunya dia berdasar sama dengan saya dan here we are oke Jan Fios coba ceritain lah gimana proses lu dalam membuat bumper Medi Renaldi ini monggo jadi saya tuh disini dipercaya oleh Rifkier Studio untuk membuat beberapa elemen pendukung seperti motion graphic komos lighting dan lain-lain oke kita coba masuk di shot kotak pertama overall salah satu bagian yang paling disuka sama Medi Renaldi nya sendiri itu efek ledakan atau lifting up kotaknya sebenernya sih gampang aja bikinnya nothing too complicated pertama saya minta matte render dari kotaknya aja sama Rifki jadi tujuan saya minta matte render itu untuk menseleksi kotaknya saya alias saya pengen taruh efek di kotak itu sendiri jadi bagian yang lain itu gak ikutan supaya saya tuh gak usah masking capek atau rotoscoping kotaknya per frame itu makan waktu lama banget sih nah untuk bikin kan ada efek shining nya tuh untuk bikin efek shining nya gampang aja sih saya menggunakan plugin shine dan saya adjust sedemikian rupa di After Effects lalu saya bikin basic shape line animation dari dalam kotak keluar gitu supaya lebih surprise ngikutin sama halnya dengan shot kotak kedua juga saya kasih efek shake atau getaran agar lebih heboh gitu iya karena kalau misalnya kita lihat nih before after nya disini ya itu bisa lihat tuh kalau misalnya before compositing tuh rada flat gitu ya apalagi warnanya juga flat juga ya soal dari blender memang warnanya flat tapi saya minta buat yang close untuk di adjust lagi kayak naikin saturasi, contrast dan lain supaya lebih pop up gitu dan kalau misalnya lihat juga kalau tanpa adanya aksen grafik itu meh gitu ya gak terlalu keren sebenernya tapi karena ada tambahin ledakan, tambahin grafik-grafik lainnya itu membuat lifting up banget sih bentuk dari bumpernya jadi lebih bagus lagi terus gimana tuh yang shot akhir tuh kan sebelumnya sebenarnya shot akhirnya itu 3D loh itu shot akhirnya sebenernya 3D cuman karena terlalu childish jadi kita ganti menjadi 2D dan dia yang ngerjain coba mungkin saya jelasin sedikit lah nah untuk bagian intro akhir ada animasi bounce atau mantul gitu dengan teks dan foto medimerinali nya jadi saya coba bikin di After Effects animasi manual menggunakan V-Frame tinggal diatur position dan rotation nya terus mainin grafiknya biar enak dilihat gitu biar efeknya mantul gitu dan jadilah animasi bounce oke jadi tanpa lama-lama lagi ini dia hasilnya oke paling isteri dulu untuk video kali ini ya singkat lagi saya ingatkan bagi kalian yang pengen belajar visual effects di Blender bisa langsung daftar di klausur line saya di Purwolenta informa daftarannya bisa cek link di bawah ini ya oke terima kasih tentang video ini semoga bermanfaat saya Rifqi sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati